Halo semua, kembali lagi di Iron Fall 2 bersama saya Ota Kure Jadi sekarang kita cek dulu ya Ini kita punya main base, saya sudah membuat satu base baru lagi Yaitu di bawah sini base untuk menghasilkan listrik ya Jadi base yang kali ini isinya kincir angin semua Base sebelumnya isinya farm semua untuk mencari makanan Sekarang makanan kita sudah 8.600.000 itu sudah banyak banget Yang kita butuhkan sekarang adalah listrik ya Maka dari itu base kedua kita adalah base untuk menghasilkan listrik disini Untuk base utama kita kelihatannya sih masih aman banget ya Masih aman, belum ada serangan-serangan atau seperti semacamnya Sekarang kita cek dulu tempat alliance kita Yaitu di Dino, tempat untuk bikin dinosaurus nanti Tempatnya ada air, ada gunung, ada rumput, tempatnya cocok banget Oke ada jawaban disitu, hai Sudah ada 2 orang disini dan sepertinya banyak orang-orang yang tidak ada kerjaan dan iseng Sampai menggambar-gambar apa ya ini Gambar-gambar krimet Kita ikutan, kita ikutan Oke kita punya krimet warna hijau Menggudakan farmer yang akan kita korbankan semua Warna yang merah kita punya krimet No, krimet warna merah Disini masih belum ada cat ya Seperti yang gue bilang Maka dari itu kita berkomunikasi dengan menulis-nulis hal-hal aneh seperti ini Hai, pada saling nyapa menggunakan bunga-bunga gitu Gambar-gambar krimet tidak jelas disitu Belum ada komunikasi sama sekali ini Siapa nih? ASWD12345 Kalau dilihat sih aman loh, tempatnya aman Penuh dengan tembok Tapi sebenarnya ini mah sekali tembok hancur gitu Misalnya kita kirim pasuan berkuda aja lah, nggak perlu pakai tank Kita kirim pasuan berkuda disini Oke Yang jadi masalah dari tembok ini Yaitu tembok biasa Tembok biasa itu, itu gampang banget dihancurin ya Kita biarin aja nih, lihat tuh Hitungan detik Tembok begini sebentar, sebentar banget hancur Hup, udah hancur udah, kita bisa masuk jalan-jalan ke markas orang Maka dari itu, emang tembok itu harus diisi sama ini Diisi sama apa namanya? Sama yang ada towernya itu Minimum, ah, level tower lah Kalau ada level tower udah enak Kalau tank juga, kalau dideketin, kalau nggak salah nggak auto-attack deh Kita bisa jalan-jalan di tanknya Jadi tank ini nggak bakal nyerang Sampai kita serang Gue baru sadar itu Jadi percuma sebenernya kita taruh tank banyak-banyak di luar Itu percuma banget Soalnya dia nggak bakal nyerang kita Kita mau jalan-jalan kayak begini Dia nggak bakal nyerang, kecuali kita nyerang dia duluan Yang nyerang itu cuma tower doang Jadi satu-satunya Cara men-defense markas Adalah menggunakan tower Pasukan yang kita sebar-sebar Jadi pasukan di luar ini Percuma ini Pasukan di luar ini nggak bakal nyerang Kecuali kita serang duluan Oke, kita coba jalan-jalan di sini Nah, kalau di sini dipanahin dulu Setiap kita gerak, dia kena panah Setiap jarak 4, dia ada di sini Satu, dua, tiga, empat Tandanya sampai sini kena serang semuanya Kalau tank kita pukul Mati itu tentunya Coba kita pukul tanknya Blur Damagenya gede soalnya tank Oke, sekarang kita akan lihat Ini basenya si siapa ini? Udang keju Ada sambungan portal Oke, sambungan portal Portal ini mesti dijagain sebenarnya Jadi musuh nggak bisa masuk Ini bisa dipakai semua orang Setau gue sih portal ini bisa dipakai semua orang ya Jadi kalau orang masuk Langsung sampai ke markasnya dia nanti Markasnya satu lagi Nonggoli di tengah-tengah markas Kan nggak enak juga gitu Oh nggak, nonggoli di sini mati Mirip kayak markas gue nih Ini kalau nonggoli di sini Oh, ini nggak ada perlindungan nih Seperti yang gue bilang Ini percuma kayak begini ya Apa yang terjadi kalau gue pukul temboknya? Apakah kataputnya nyerang gitu ya? Kalau yang tadi kita coba itu Selama kita jalan-jalan di sekitar unitnya Unitnya itu nggak bakal nyerang kita Terus kalau kita serang unitnya Unitnya bakal nyerang kita gitu ya Apa yang terjadi kalau kita Nyerang basenya Di dekat unitnya gitu ya Apakah unit kataput ini bakal nyerang kita Waktu kita nyerang towernya? Coba Nggak ya Jadi kataput nggak nyerang ya Kataputnya nggak nyerang mbak Tanggung lah Udah rusak, hancurinnya Jadi bejumah Jadi taruh kataput segitu banyak Udah dijepit begitu Pejumah bak Itu bomb warisor doang Agak nyerang kataput Kagak nyerang Jadi kalau gue pukulin nih temboknya Gue pikulin nih Gue pukulin temboknya sampe hancur Kataput itu diem aja disuruh Apa-ngapain kataputnya? Mungkin ditancur kataputnya satu Jangan lah Ngetes aja ngetes Rifle towernya sampe sini jaraknya Satu, dua, tiga, empat, lima ya Rifle tower itu udah paling bagus loh di rifle tower Jalan berapa langkah mati Ini nggak tembusnya nih Susah tembusin ya Rifle tower Disini Ini juga Susah tembusin ya Rifle tower Pasukan yang di luar ini Pecuma Nggak kepake Gue juga nanti mau gue buang Langsung pasukan kuda gue Pecuma kita taruh pasukan berkuda di luar Buat dibunuh sama musuh doang gitu Kita coba jalan-jalan lagi ya Jalan-jalan lagi Kita lihat dulu Gue mau nyari musuh Kita mau nyari musuh Kita mesti muter-muter Sebenernya sih mesti latihan battle Kalau nggak ada latihan battle Pecuma gitu ya Kita nggak tahu gimana cara ngebunuh musuhnya Dengan efisien itu seperti apa Kita cek ke bawah sini Di bawah sini harusnya masih aman Gue ada bikin blokade disini Oke disini jadi gue udah bikin blokade Sini yang kemarin Sama gue bikin satu lagi di bawah ya Kita bikin dua tembok Dua tembok Jadi kalau mau masuk ke markas kita Mesti hancurin dua tembok itu Luter 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 itu Siapa Luter? Baru tuh gue belum pernah lihat Luter Orang baru itu Kita lihat Ah siapa nih Di si Wih hancur Yang hijau hancur Ini yang alliance berlima nih loh Yang Beatsprout Beatsprout Gue kemarin hancurin yang Mr. Fish doang Mr. Fish bau bunuh Ini Doodleman siapa nih? Gila banyak orang baru Doodleman Nih 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 Hancur loh Selain misal sets Tandai base-nya habis dong Sebelah kanan ini kan base-nya dia Base utama Ini base yang berlima itu Kita lihat Oh enggak Masih ada Rasis Bad Rasis Jembol Wah dia nyari masalah sama Sama siapa nih Pasti nih Pasti dia bikin masalah tuh Dia pasti ngomong sesuatu yang rasis Orang ada tulisan Bad Rasis Terus markasnya diacak-acak Diacak-acak sama siapa? Doodleman Ini yang nulis ini siapa nih? Yang nulis ini Pegmeg Orang Gila Gila Abis Enggak bersisa satupun Ya seperti yang gue bilang Jadi Kalau lo numpuk-numpuk pasukan itu Enggak guna Numpuk-numpuk pasukan itu Sangat-sangat tidak guna sekali Lebih berguna itu Kalau kalian numpuk tower Kayak begini Nih Numpuk tower Kalau tower Soalnya bisa nyara otomatis Kalau pasukan Gak bisa nyara otomatis Kita lihat Disini Kipnya Kipnya dihancurin Gila kip 28.000 HP ya kipnya Diambil alih Kipnya diambil alih Kipnya diambil alih Lucu banget Bisa begini Tronnya di rusakin Diancurin Kipnya siapa nih? Garis-garis-garis Warna merah Tau begini Kita hancurin duluan deh Sayang Sayang banget Yaudah kita latihan battle aja disini Kita latihan perang disini Cis-cis orang baru Cis Kiju-kiju Ada markas lagi disini Markas siapa ini? Kita lihat I am under the water Please help me Ini orang India itu Meme orang India Ini markasnya Kagak ada defense sama sekali Tembusin Towernya kosong begitu Siapa ini? Ini siapa ini? Aku mencintainmu Otakku Siapa nih? Bapak pelur Siapa nih? Ada orang nyasar kesini Bangun deh Salah tempat deh Alians kita kan sebelah kanan Bukan di kiri Jangan di kiri Mainnya di kiri itu Banyak musuh Jadi gue dari kemarin Berantem dulu Berantem dulu Kiri gue udah hancurin 7-8 negara kali Di sebelah kiri Kita hancur-hancurin Semua yang kecil-kecil Di sebelah kanan Masih aman dikit Kalau di kiri udah Udah susah lah Sebelah kiri banyak banget Banyak orang Tadi ada si Doodleman Ini ada siapa nih? Ada friend Ini ada siapa Yang sudah musnah ini? Ayam under the water Please help me Ini juga dibantai Gue tau aja Kagak nih siapa nih Gue aja belum lihat dia Kita lihatnya Udah sisa serpihan-serpihan Kayak begini Aku mencintai Tempukurnya udah hancur tapi Ada yang bangun di sebelah kiri Gue gak sadar Yaudah Gak ada Kayak udah gak ada deh Jadi Kalau kalian mau ngebangun Bangunnya itu di Dino Base Tempat ini sih Dari kemarin sih Belum ada nyerang ya Belum ada nyerang Gue cek kanan-kiri Gak masih aman Kanannya masih aman Kirinya masih aman Atas-bawah juga masih aman Jadi kalian masih Bisa nyari resource lah Bisa nyari Apa namanya Besi bisa nyari Bisa nyari minyak Bisa nyari macem-macem disini Masih aman banget Jangan sebelah kiri Sebelah kiri Perang mulu Perang mulu Kecuali kalian emang mau perang ya Kalau emang demen perang ya Udah sebelah kiri aja Oke kita sudah sampai Di depan markasnya dia Dari dekat sih Jadi tinggal Satu map lagi ya Satu map ke sebelah kanan Itu markas dia Kita bikin markas sebentar dulu disini Sekaligus kita Kita mau hancurin hitam ini Kita bersihkan Kenapa kalau kita perang Kok bawanya explorer Karena explorer itu bisa bangun semua ya pak Dari explorer sebiji Lo bisa bikin pasukan full Rifleman Bisa bikin tank segala macem Jadi hari ini Kita belajar perang aja Belajar perang ya Pertama kali kita bisa pilih orangnya Terus kita pencet tanda tanya di atas Kita bisa lihat Range nya itu 4 Damage nya 12 Kalau archer Ya archer mati Kepecet Kalau archer itu Range nya 3 Damage nya 6 Dengan kata lain Menggunakan satu rifleman Kita bisa bunuh semua archer ini Tanpa kita diserang sama sekali gitu ya Jadi gak bakal kena damage sedikit pun Maka dari itu Seperti yang gue bilang Punya pasukan banyak Di depan pintu itu gak berguna Karena bisa kita bunuh Pakai satu pasukan doang Satu pasukan ini Bisa ngebunuh semuanya gitu Yang jadi masalah itu Kalau kita bikin tower Raffle tower ini Dia nyeram secara otomatis Dan range nya itu 5 ya Jadi nambah 1 Lebih banyak daripada sebelumnya Terus dia nyerangnya secara otomatis Semua musuh yang dideket Jadi semua musuh yang keluar dari tunnel ini Bakal diserang sama dia secara otomatis gitu ya 5 ke atas 5 petak ke atas Dan HP dia ini 800 HP normalnya cuma 40 Kalau kita masukin ke dalam tower Jadi 800 Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Kita bikin barang. Terus kita taruh Archer 1. Terus kita masuk. Loh? 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 Kok musuhnya masuk? Dih, kita bisa curi musuhnya. Serius? Kok mau gini? Nucu banget. Ini kita bikin. Kita pakai truk musuhnya jadi kita punya Tauran. Oke, gue mau coba gini nih. Kita mau coba. Gimana kalau kita bikin katapult di sini dulu satu. Oke. Kita suruh serang itu katapultnya. Bikin dua lah biar cepat. Suruh serang itu. Oke. Habis itu. Kita majuin dikit. Tunggu itu anjur ya. Oke. Itu udah anjur. Sekarang kita akan majuin. Kita punya pasang berkuda. Kita suruh serang tembok ini. Sip. Pintu sudah terbuka. Sekarang kita mau bangun tower di sini. Oke. Setelah itu kita culik. Hup. Terus kita suruh tembok-tembakin. Kita bisa bunuh-bunuhin orang ya. Lucu banget bisa begini. Gimana? Wow. Wih. Kira lo kenet. Susah juga dibunuh ya. Ah lo kenet. Kita bikin barak di sini. Oke. Ini suruh tembakin itu. Archernya bisa kita suruh untuk nyerang tembok juga. Tapi agak lama. Cepetan kalau kita pakai Knight. Knight itu mukulnya cepet. Nuh. Jadi ada attack speednya juga rupanya. Setiap pasukan itu ada attack speednya. Kalau kata put agak lama attack speednya. Oke. Sehabis itu kita misalnya ke sini. Kita bikin tower di situ. Terus gue bikin ini. Satu. Kita ubah. Masuk sini. Kita bisa nyerang dia punya tower gitu. Bisa loh. Bisa. Gila. Gampang banget ngacurin tower ini. Selama tower archer. Kalau sama-sama tower level susah. Itu. Kenapa? Level tower itu wajib. Archer tower itu gak berguna lah. Archer tower sangat-sangat gak berguna banget. Gampang banget ngacurin archer tower. Lo cuma butuh satu kata put. Untuk ngacurin archer tower gitu ya. Oke. Yang kita incer adalah bagian atas ini. Oke. Kita mau ke atas ini. Soalnya di atas ini resource-nya banyak banget Pak. Serius. Banyak resource. Jadi ada mine. Di situ ada mine. Ada mine. Minenya dua sebelah-sebelahan. Terus di sini ada tempat minyak. Habis itu. Di sini ada mine lagi. Habis itu apa lagi nih? Banyak lah pokoknya. Di sini banyak resource. Dan defense-nya gampang. Jadi sekarang kita bakal jagain empat pintu ini ya. Empat pintu bakal kita jagain. Jadi. Kita kuasain daerah atas ini. Sebelum diambil sama orang lain. Kenapa mine itu sangat penting untuk kita defense? Karena mine ini tidak bisa hancur. Oke. Jadi kalau mine ini. Akan memberikan kita 400 iron per jam. Dan dia itu gak bisa hancur selamanya. Sampai dihancurin sama orang lain gitu. Kalau resource line kebanyakan bisa hancur. Kayak farm. Farm ini dalam 7 hari farm ini bakal hancur secara otomatis kayak gitu. Kalau mine dia selamanya gak bakal hancur. Oke berikutnya kita mau tes. Apakah kita bisa nembak tembus dari gunung? Atau enggak gitu ya. Jadi kita bawa rifleman di sini. Kita coba tembak. Bisa ya. Kita bisa tembusin gunung. Oke. Dengan kata lain. Kita bikin tembok yang gak ada tower itu pecuma gitu ya. Kita taruh pasukan misalnya di belakang tembok. Bisa ditembusin juga buat apaan. Mending kalau bikin tembok. Mendingan langsung bikin yang tower sekalian. Kecuali resource-nya terbatas. Kalau resource terbatas yang bikin selang-seling. Jadi bikin tower. Bikin tembok kosong. Bikin tower. Bikin tembok kosong kayak gitu. Pasukan berkuda. Ditembak. Diam di tempat. Oke. Tadinya gue kira kalau pasukan kita serang pakai jarak range. Mereka akan maju. Ternyata enggak. Jadi pasukan mendingan kita simpen dalam markas. Pakai buat nyerang aja gitu. Oke. Berikutnya adalah rifleman ya. Rifleman. Rifleman ini dia jarak tembaknya adalah 4. Damagenya 12. HPnya 40. Kira-kira ada sekitar 3 cara untuk ngebunuh dia tanpa kita kena damage sama sekali. Yang pertama adalah menggunakan tank. Karena tank sekali tembak mati ya. Jadi dia sekali tembak mati sama tank dengan kata lain. Dia enggak sempat nyerang balik. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua menggunakan rifle tower. Kita bikin rifle tower di depannya. Terus kita tembak dia dari jauh. Misalnya. Kalau kita bikin dari sini. Kita bisa tembakin mereka. Tanpa kita kena tembak sama sekali. Kayak begitu. Tapi sayang. Karena masih ada ngebug. Kebetulan ada ngebug. Kita pakai aja pasukan dia buat jadi pasukan kita. Lebih mudah lagi kencarannya. Kita culik saja orang ya. Oke. Eksperimen berikutnya. Berapa banyak tank yang kita butuhkan untuk menghancurkan semua pasukan ini berserta tower-towernya. Oke. Kita menggunakan ini. Gue bikin pabrik tank dulu tadi ya. Kita bikin pabrik tank. Mana? Bikin ini. Ini kita bikin inventor. Inventor kita bikin factory. Factory kita bikin tank sebiji. Coba kita tes. Satu biji tank. Oke. Berapa banyak tower yang bisa kita hancurkan menggunakan satu biji tank? Serang tower. Serang tower. Focus tower. Oke. Jadi satu tower archer itu bisa ngurangin sekitar 1 per 8 ya. Satu tower ngurangin 1 per 8 dari HP tank kita. Itu kalau cuma 1 towernya. Kalau towernya dempet-dempetan 2 kayak begini. Kurangnya lebih banyak lagi. Jadi emang tarok tower itu harus dempet-dempetan sih sebenarnya. Paling efisien begitu. Tarok tower dempet-dempet adalah cara yang paling efisien dalam melakukan defense. Jadi kita dapat menghancurkan berapa? 4 yaudah ya. 4 kira-kira. Satu tank ini nilainya sama kayak 4 tower archer. Apakah worth kita menggunakan tank untuk ngancurin tempat archer? Sangat tidak worth sekali. Karena harganya mahal. Gimana cara paling efisien adalah menggunakan catapult? Catapult itu murah. Kita bikinnya 3 catapult. Satu catapult ini harganya 2000 kayu, 500 iron, dan 200 knowledge ya. Murah. Kalau tank itu... Eh... Kalau tank itu 5000 kayu, 1000 iron, sama 5000 ninjak. Kalau pakai catapult kita suruh nyerang. Catapult itu nggak kena damage. Enaknya begitu. Jarak catapult itu 5. Kecuali lawannya level tower. Kalau kena level tower ya sama-sama kena damage. Catapultnya pasti hancur duluan. Jadi seperti yang sudah gue katakan berulang-ulang kali. Jadi jangan menggunakan archer tower ya. Percuma. Archer tower itu nggak ada gunanya. Langsung aja bikin levelnya ya. Level towernya langsung. Oke lah. Ini tinggal kita hancurin satu-satu. Nanti kita bunuh-bunuhin semua. Pakai tank. Ini satu biji tank juga udah bisa ngancurin semua... Apa namanya? Semua archernya. Tiga biji catapult bisa ngancurin semua tower archernya gitu ya. Jadi dengan kata lain hanya menggunakan tiga catapult dan satu tank kita bisa hancurin semuanya gitu ya. Di sini perangnya tentunya nggak begitu butuh banyak banget pasukan. Kecuali musuh kalian itu menggunakan level tower. Makanya dari tadi gue ulang-ulang terus ya. Gue ulang-ulang terus. Level tower, level tower, level tower. Soalnya itu tower yang paling berguna. Dan barang yang paling penting saat ini. Oke seperti itu udah terlalu lama. Maka dari itu rekaman dari Aaron Felbuk. Aku setelah dulu sampai sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue. Takwari. Thank you. Terima kasih.